Puluhan perahu milik nelayan Pantai Sendang Biru, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang ini, hanya disandarkan di bibir pantai. Para nelayan memilih untuk menghentikan aktivitas pelayar pasca terjadinya gempa 5,9 skala riter yang terjadi di samudera India, yaitu 122 km Tenggara Malang. Akibat gempa tektonik yang sangat besar, namun tidak berpotensi tsunami tersebut, sebagian besar nelayan ini menghentikan aktivitasnya. Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang air laut menjadi sangat besar, ditambah lagi cuaca yang tidak menentu. Menurut sejumlah nelayan, gelombang besar sudah terasa pasca gempa di Aceh beberapa hari lalu, namun ombak kencang semakin terasa setelah munculnya gempa yang mengguncang wilayah selatan Pulau Jawa. Tidak hanya itu, besarnya gempa yang terjadi membuat getaran gempa sangat terasa ketika berada di tengah lautan. Dan sesaat kemudian, sebagian besar nelayan memilih merapat karena takut gelombang semakin besar. Bagi nelayan sedang biru, gelombang besar yang terjadi membuat tangkapan ikan menurun. Dan dengan kondisi cuaca seperti ini, biasanya hanya kapal dengan ukuran besar saja yang berani berlayar. Sementara untuk perahu kecil akan terus menunggu hingga keadaan gelombang laut kembali normal. Diperkirakan gelombang besar seperti ini akan terjadi hingga beberapa minggu ke depan. Dari Kabupaten Malang, Ariefan Zukin melaporkan.